Tanggal 13 Agustus 1948, Muso tiba di Yogyakarta. Tokoh penting kaum komunis Indonesia itu lantas berkunjung ke Gedung Agung dan disambut hangat oleh Presiden Soekarno. Selain bernostalgia mengingat masa-masa kos di rumah HOS, Cokro Aminito, mereka berdua juga terlibat pembicaraan serius mengenai jalannya revolusi Indonesia. Setelah hampir dua jam berbicara, Muso pamit. Soekarno menahannya sejenak, dia lantas memberikan sebuah buku yang ditulisnya sendiri. Judulnya, Sarinah. Menurut Fatmawati Soekarno, Sibung sengaja memberikan buku tersebut agar Muso paham bahwa Soekarno tidak setuju terhadap garis politik PKI saat itu. Dalam buku Sarinah ada bab yang mengupas tugas rakyat dalam tahap-tahap revolusi yang berjudul Kepada Bangsaku. Itu merupakan kritik terhadap politik PKI. Ungkap Fatmawati dalam catatan kecil bersama Bung Karno Bagiani. Sejatinya Sarinah bukanlah roman. Buku tersebut justru berisi berbagai teori dan pendapat bagaimana seharusnya seorang perempuan Indonesia berpikir dan bersikap. Sejenis penuntun bagi perjuangan kaum perempuan. Lantas siapakah Sarinah yang namanya ditabalkan pada kitab penting itu? Dalam otobi grafinya, Bung Karno penjambung lidah rakyat Indonesia disusun oleh Cindy Adams Soekarno mengungkapkan bahwa Sarinah adalah gadis pembantu keluarga orang tuanya yang memiliki jasa besar ikut membesarkannya. Mengembalikan maruah Sarinah, dialog sejarah, historia, ide, Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Tidak kawin, bagi kami, dia adalah seorang anggota keluarga kami. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami dan memakan apa yang kami makan. Akan tetapi dia tidak mendapat gaji sepeserpun, ujar Soekarno. Menurut Bung Karno, dari Sarinah lah dia mengenal dan belajar tentang arti cinta kasih. Terutama yang terkait dengan kecintaan kepada rakyat jelata. Soekarno ingat saat memasak di gubuk kecil dekat rumah orang tuanya. Sarinah kerap berbicara kepada Soekarno kecil yang duduk di sebelahnya mengenai cinta kasih. Karno, yang utama kamu harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia pada umumnya, kata Sarinah. Begitu dekatnya Soekarno dengan Sarinah hingga saat tidur pun, Soekarno kecil tak pernah bisa lepas dari perempuan sederhana tersebut. Kemanapun Sarinah pergi, anak lelaki itu selalu menguntitnya. Bagiku dia adalah satu kekuasaan yang paling besar dalam hidupku, ujar Soekarno. Wajar saja jika saat dewasa, Soekarno tak pernah bisa melupakan sosok perempuan bersahaja itu. Bahkan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Soekarno menabalkan namanya untuk buku yang ditulisnya dan obyek penting yang menjadi inspirasinya. Departemen Store Sarinah yang merupakan pusat perbelanjaan termodern pertama yang ada di Asia Tenggara. Dari Mbo Sarinah, saya mendapat pelajaran untuk mencintai rakyat kecil. Dia sendiri memang orang kecil, tapi memiliki jiwa yang besar. Tulis Soekarno dalam Sarinah, kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia. Namun ada satu versi menarik mengenai figur Sarinah yang dituliskan oleh Lambert Giebels dalam Soekarno, biografi tahun 1901-1950. Menurut penulis sejarah asal Belanda tersebut, salah satu versi tentang asal-usul Soekarno menyebutkan bahwa Sarinah sejatinya adalah ibu kandung Soekarno sendiri. Dalam versi itu, Sarinah mengandung Soekarno karena hubungan dekatnya dengan seorang karyawan perkebunan berbangsa Belanda. Versi lain malah menyebut orang Belanda itu adalah salah seorang pejabat tinggi atau seorang yang berdarah Indo. Sesudah Sarinah melahirkan anak majikannya, sepasang suami istri mengangkat bayi itu sebagai anak mereka sedangkan Sarinah sendiri menjadi pengasuh putranya sendiri. Tulis Giebels. Relief Sarinah dan narasi perjuangan Wong Cilik, Soekarno sendiri bukannya tidak tahu soal beredarnya kisah itu di kalangan halayak. Namun alih-alih menjadi tersinggung atau marah, kata Giebels. Dia malah merasa geli, terutama terkait cerita darah Indonesia yang dia anggap sebagai hayalan semata. Dia menjelaskan bahwa orang-orang Indo tidak bisa percaya bahwa Presiden Indonesia yang penuh semangat, dinamis dan cepat berpikir adalah seorang keturunan pribumi sederhana, ungkap Giebels. Mengenai asal-usul Sarinah, Bung Karno sendiri tak pernah mengisahkan secara detil mengenai riwayat hinang pengasuhnya di masa kecil itu. Yang jelas, hari ini di pekuburan rakyat Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terdapat sebuah makam tua yang dinisannya bertuliskan nama Sarinah. Disebutkan waktu meninggalnya, tanggal 28 Desember tahun 1959. Dalam sejarah Indonesia sendiri, dokumen Orsinil mengenai Sarinah hanya terwakili oleh selembar foto milik Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri. Di foto tersebut terlihat Sarinah yang berusia saparubaya lebih tengah dirangkul oleh Presiden Soekarno. Jika itu benar, maka bisa dipastikan gambar itu sepertinya diambil beberapa tahun sebelum Sarinah wafat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!